Intro Terima kasih pemirsa, ada masih bersama kami dalam ulama menyapa goes to campus Dengan tema pengembangan pendidikan tinggi melalui nilai-nilai Islam Nusantara Teman-teman mahasiswa Islam Nusantara Oke baik, saya akan sekali lagi memberikan waktu untuk teman-teman bertanya kepada dua orang narasumber Saya persilahkan, ada yang bertanya? Ya silahkan berdiri dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan masaya Ahmad Irfan Muglana Yusuf dari Fakultas Sopetanian Saya ingin menanyakan kepada Prof Tarum mengenai apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam Islam Nusantara itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Irfan Baik, Prof Tarum silahkan dijawab pertanyaan dari mahasiswanya Prof Apa sih yang dikandung dalam nilai-nilai Islam Nusantara? Karena Islam Nusantara bukan dilahirkan dari makotokatuk ulama air itu Jadi sebenarnya apa yang diajarkan di dalam Islam Nusantara itu juga Islam yang memperhujinkan nilai-nilai Islam Nusantara Yang dibangun pada parabila lama Yang pertama, jadi harus bersikap tolera Kemudian muda-nilai Pengalihannya apa? Kalau yang toleran Juga harus mengakui bahwa Umat manusia itu hanya Nabi saja itu hanya bisa menyampaikan Apakah disambut atau tidak Tergantung didaya dari Allah Nah, artinya Bahwa agama-agama Samawi yang ada di dunia ini Apalagi di Indonesia kita mengakui enam agama Jadi harus toleran walaupun sesama agama Beda agama Maka kita wajib menghadirkan diri-dirian itu Kemudian juga dengan mahal-moderat Mampu menestarikan tradisi lama yang baik Kita juga harus siap menerima Atau mencari hal-hal yang baru yang lebih baik Nah, harus bersama dinamis Jadi menerima perubahan-perubahan yang terjadi Selama itu membawa ke masalahan Kemudian harus berlaku adil Adilnya adil bagaimana Prof? Adil berlaku di menambahkan sesuatu Tapi pada porsinya Kalau kita mengetahui bahwa Hal itu Tidak pantas Makanya harus bagaimana Karena di dalam memahami sesuatu Tidak bisa hanya pakai logika Kalau saya mengambil Atau memanggil Pak Tidak dengan panggilan Mbak Mira Ya, betul Apakah Mbak Anjala? Kapan aku kawan dengan kakakmu Sengaja kau pakai panggilan Mbak? Kan tidak bisa begitu Kapan saya memanggil Mbak? Kan begitu pengurutan Saya memanggil kepada Pak Gubernur Mesti yang perlu Mbak, Pak Gubernur Nah, kita memanggil Rasulullah dengan Sayyidina Muhammad Artinya Adil-adil yang mencela Tidak teraku Rasulullah itu Ya, Muhammad itu Rasulullah Tidak aku pakai Sayyidina Sayyidina Dan kan hanya olah pikir Yang dikembangkan di dalam Islam Al-Ustawa Jawa'ahnya Kita kena dengan Islam Tidak Hanya olah pikir Tapi juga olah hati Olah Rasulullah Nah, segala sesuatu kan Timbul dari kemati Termasuk menyebarkan hoax itu tidak adil ya Terus yang keempat Yang keempat Harus nabayu Jelas segala Cek and re-check Secara beribadah Bukan penting Jadi mudah Tercayakan Dabung Tanya gitu Harus perlukan aplikasi Bukan penting Karena Para aplikasi Antak bayu Itu menjadi kunci Karena bisa jadi Kita salah iya Salah benar Yang beragibat Salah ucap Salah perlahan Atau enggak Tapi saya yakin Ini mahasiswa Semuanya ini anti-hooks ya Betul ya Oke, manggut-manggut Oke Baik Sudah cukup terjawab ya Irfan Tadi empat pilar Yang harus dijalankan Baik Saya ke Kayu Muhyiddin Ini kalau kita melihat Ini dari sudut pandang MUI Ini masyarakat Di Jawa Tengah ini Plural Pasti dibutuhkan Toleransi yang cukup tinggi Bagaimana menerapkan Nilai-nilai Islam Nusantara Kayu Soal toleransi Itu yang terpenting adalah Bahwa Islam Indonesia Islam Nusantara ini Mentoleran Dari lokal Secara metodologi Dalam Islam itu Ada konsep Yang namanya Oruf Atau alam oruf Tradisi yang baik Nah tradisi yang baik ini Sejalan dengan penyantaran Misal apa Malau alu muslimunan Asana Bahwa 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 Apa yang dipandang Komunitas muslim Itu sesuatu Baik Maka itu Akan kita Menanggap Sebagai Bersi Terlelaki Terhadap Terlelaki Begitu Kuncinya Karena Tidak Memerakan Incik Toleran Toleran Itu begini Menghormati Ada sesuatu Yang bersifat Majal Intifat Sesuatu Yang Harus Menjadi Sepanakan Semua Tidak Boleh Beda Bahwa Orang Harus Dicutup Tidak Beda Yang Beda Itu Batas Sholat Lima Waktu Itu Wajin Tidak Boleh Beda Jakar Wajin Tidak Boleh Ini Namanya Majal Intifat Kalau Berbeda Di sini Maka Itu Intifat Lalu Ini Ada Majal Intifat Jadi Ada Lahan Dimana Interpretasi Interpretasi Ulangan Itu Bisa Beda Dan Potensi Beda Dan Itulah Yang Melayang Matam Matam Misal Baik Matam Perorangan Maupun Matam Kelayangan Jadi Bisa Dikatakan Di sini Kadang-kadang Yang Menyebabkan Perbedaan Itu Dari Ulama Sendiri Begitu Kalau Ulama Berbeda Dalam Hal Yang Ajar Istilah Itu Sudah Karakter Begitu Cuma Lalu Kemudian Begini Kalau Itu Sesuatu Itu Merupakan Interpretasi Ulama Maka Kebenaran Yang Bersebut Kreatif Tidak Bersebut Kreatif Jadi Misalnya Sini Pikiran Ulama Bahwa Zangkat Fitra Itu Harus Pakai Makanan Pokok Ini Hasil Interpretasi Ada Ulama Pakai Uang Lebih Bagus Nah Ini Orang Yang Mengikuti Mah Tidak Boleh Memanggap Pakai Pakai Uang Itu Salah Ini Toleran Jadi Tidak Boleh Sama Seperti Ketika Saya Solat Terlalu 20 Rokat Itu Tidak Boleh Disalahkan Kalau Terlalu Dalam Rokat Begitipun Tidak Menyalahkan Terlalu Dalam Rokat Karena Ini Majal Ini Tidak Lain Ketika Tidak Membilang Mana Majal Bidipah Harus Pakai Mana Majal Bidip Iktilah Relatif Berbeda Ini Akhirnya Sudah Diterima Perkecahan Jadi Tidak Gerti Tidak Gerti Itu Kalau Nanti Itu Mesti Orang Toleran Jadi Saya Habis Kutul Kemudian Salamat Jadi Perempuan Lalu Menurut Saya Tidak Lalu Ketika Saya Soalnya Tidak 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 Baitu Para Bik Baitu Kok Masjid Masjid Jadi Dijendikan Sebagai Sesuatu Yang Awal Kalau Padahal Perbedaan Mereka Tentara Sampai Mereka Orang Orang Klas Atas Nah Itulah Baik Prof Ini Kalau Kita Bicara Tentang Teman-teman Mahasiswa Sebagai Generasi Muda Ini Kan Barikade Dia Adalah Paling Depan Ini Kalau Harus Berperang Itu Sisi Paling Depan Prof Nah Ini Yang Harus Diperang Sekarang Ini Banyak Sekali Informasi Begitu Cepat Masuk Paham Paham Begitu Masuk Dengan Cepatnya Termasuk Paham Radikalisme Begitu Nah Bagaimana Islam Nusantara Ini Bisa Membentengi Teman-teman Mahasiswa Ini Dari Paham Radikalisme Prof Baik Jadi Untuk Melawan Hal-hal Yang Dapat Dikati Dari Globalisasi Indulian Ini Tidak Bisa Tidak Harus Kembali Pada Relisi Dan Tradisi Pada Agama Dan Budaya Kalau Pendidikan Karakter Prof Pendidikan Karakter Kan Juga Dibangun Pada Tentang Budaya Kita Kalau Dulu Kita Membangun Manusia Setentunya Atau Membangun Karakter Bansa Yang Dikatakan Yang Dikatakan Yang Dikatakan Yang Seperti Apa Di Era Global Ini Yang Ditekankan Pada Aspek Rasio Logika Aksi Semuanya Diukur Dengan Sandari Yang Sama Pakai Kuantitatif Ukurannya Begitu Padahal Kalau Kita Melihat Dalam Hal Agama Tidak Usah Semuanya Dinasih Harus Ada Bagian Yang Bisa Dilegirkan Ada Bagian Yang Bisa Dibuktikan Ada Bagian Yang Terus Kita Imankan Keberadaan Akhirah Keberadaan Allah Itu Hal Yang Yang Tidak Bisa Dikai Dengan Masahidra Tetapi Hanya Bisa Dikai Yang Ini Dengan Apa Yang 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 Makanya Dalam Tradisi Pendidikan Masa Lalu Di Kalangan Kepu Di Kalangan Kulam Kulam Kusaha Lalu Seimbang Antara Membangun Manusia Melalui Akal Lewat Kajian Kajian Kita Tetapi Membangun Manusia Membangun Jiwanya Akhlapnya Tapi Itu Wujudnya Berjumpa Akhlap Utamanya Amanat Menurut Ini Arnafes Arnafes Ini Penting Mengendalikan Awal Nafsu Yang Tidak Bisa Tidak Harus Dengan Lampu Dulu Orang Berpuasa Puasa Setengah Kumis Puasa Petol Puasa Akhir Dan Tutup Awal Akhir Bulan Dan Sebagainya Banyak Puasa Prof Tarong Sebagai Rektor Apa yang Diajarkan Kepada Teman-teman Mahasiswa Sudah Tidak Hanya Sekedar Buku Kuliah Saja Tetapi Bisa Dibuktikan Di malam Hari Kampus Sudah Menjadikan Suasana Santri Yang Disini Juga Ada Tradisi Untuk Ujah Dan Tradisi Untuk Kuasa Tradisi Untuk Membaca Kitab Atatah Tuhan Secara Merti Jadi Antara Olah Hati Olah Pikir Dan Olah Rasa Pada Jiwa Nanti Kita Bisa Berimba Jadi Manusia Tidak Hanya Sekedar Sada Saja Tetapi Juga Berlaku Karemah Yang Itu Berwujud Pada Perlaku Yang Satu Oke Pangkanya Saya Dari Tadi Ngeliat Ini Mahasiswa Mahasiswanya Santun Santun Oke Betul Begitu Ya Teman Teman Baik Kita Berbincang Lagi Tapi Kita Tidak Dulu Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Kami Akan Kembali Sesaat Lagi Tidak Tidak Tenan Tidak Vilni